Hehehehe Nah Aduh gimana Apa nih udah lama gak record kedua Record Q&A setelah Menikah bareng Rian Karena mulutku Karakternya buka-buka Sendiri nih gara-gara suaramu di belakang Halo semuanya Welcome to my channel Dan ya guys jadi pada video kali ini Aku dan Rian bakalan Record video Q&A Eh setelah kami menikah ya Jadi siapa yang udah nungguin Ya jujur Li ini udah lama banget sih Aku open Q&A nya tapi baru sempet sekarang Guys by the way sorry banget ya Eh by the way pas Lenzy ngomong Karakterku juga manggap-mangap nih Guys ini Maafkan kecacatan Recordnya nih ya Soalnya Lenzy ada di belakangku guys Dan karakternya ini lip sync gitu Nangkep suaranya Lenzy Sama aku juga ini Rian ngomong karakterku juga ngomong Jadi ya maklumi ya guys Kalian minta juga tuh kami record berdua Nah jadi kayak gini nih contohnya nih Jadi mohon dimaklumi oke Oke guys jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan kalian Sebelumnya aku mau ngasih tau dulu nih Aku kan udah baca-baca pertanyaan kalian tuh Dari bawah sampe ke atas semuanya udah aku baca Dan banyak banget pertanyaannya itu yang mirip-mirip gitu loh Jadi ya kemungkinan paling satu perwakilan dari kalian aja ya Buat pertanyaan tersebut oke Nah jangan ngamuk ntar di komen Wah komen kok gak dibaca Nah iya Oke lah ya kita langsung mulai aja Dari edgibranatar9269 Kapan Bang Rian sama Lenzy pertama kali ketemu in real life? Ini pertanyaan kayaknya udah sering ditanyain juga gak sih di Q&A sebelum-sebelumnya Tapi yaudah mungkin bagi yang baru di channel ku ini atau di channel Rian Kami mau ngasih tau aja nih Kami tuh udah pacaran itu dari 2020 ya Jadi selama setahun itu kami LDR guys Nah ketemunya itu tanggal 9 Maret 2021 Masih inget gak tuh? Ingat lah Di pajak gitu fotonya Bagi yang belum liat fotonya ada di Instagram tuh guys Nah ngulik-ngulik lah tuh Dari Samsul Ma'arif Raden Tanggal berapa kakak Lenzy sama Bang Rian jadian? Nah ini juga salah satu yang rame banget ditanyain Udah sering dijawab padahal ini woy ya ampun Sebelum kita lanjut ke video Aku mau bahas tentang update terbaru Honka Impact 3 versi 6.6 Honka Impact 3 adalah game aksi anime 3D next gen yang sudah ada selama hampir 5 tahun nih guys Game ini tersedia di Android, iOS, Microsoft Windows dan juga Steam Jadi kalian gak ada alasan tuh buat gak nyobain Honka Impact 3 Oke jadi sekarang ayo kita bahas kenapa Honka Impact 3 itu game yang asik banget cuy Pertama gameplaynya seru banget dan ada berbagai karakter untuk dipilih Musik dan animasinya juga fantastis cuy Menambahkan pengalaman imersif secara keseluruhan Dan tentu saja karakternya adalah inti dari Honka Impact 3 Dengan masing-masing karakter memiliki cerita dan kemampuan uniknya tersendiri cuy Oke jadi ada apa aja sih di versi terbaru Honka Impact 3 6.6 ini Jadi cerita utama akan berlanjut dengan bab 37 Yang menjanjikan bagian utama dari cerita baru Namun bukan itu saja Ada juga sistem pertarungan baru yang disebut Inscribe Wiseper Dalam mode pertarungan ini Kamu dapat membuka Inscribe Wiseper dengan 4 atribut Yaitu Light, Ice, Thunder, dan Dark Setiap atribut membawa keterampilan dan efek visual yang berbeda ke dalam permainan Dan jangan lupa hadiah baru untuk event main story Oh iya beberapa diantaranya hanya tersedia dalam waktu terbatas Jadi ya kalian harus cepat main sekarang sih Dan tentu saja apa sih artinya update Honka Impact 3 tanpa battlesuit baru? Versi 6.6 membawakan 2 battlesuit baru Termasuk battlesuit peringkat S Yang sangat dinantikan ditunggu banget pas itu sama kalian para pemain Honkai Dreamweaver Gimana sih? Dreamweaver Battlesuit ini tuh unik banget Karena memiliki 2 bentuk saat combat Selain itu juga ada battlesuit SP Terminal ID 0017 Yang terlahir dari bencana Melambangkan harapan Dan telah menyaksikan awal yang baru Dan juga ada banyak nih outfit baru yang bisa kita pilih Yaitu ada Krono Navy Ada Herrscher of Thunder Dan juga Reverish Kaliko Oh iya gak lupa juga dengan event baru nih Yang pasti seru banget Event baru yang seru kali ini Namanya Teriri Magical Quest dan Merry Market Kalau kalian ikutin event ini Kalian bisa dapetin token toko Untuk ditukarkan dengan outfit Yang pastinya keren-keren nih cuy Jadi kesimpulannya Versi 6.6 dari Honka Impact 3 Keren banget deh Nah dan juga nih Aku ada sesuatu buat kalian Kalau kalian download Honka Impact Pakai link yang ada di deskripsi Kalian bakal dapet 30 kristal 2888 astride Dan juga Herrscher trial card gratis Atau kalian bisa redeem kode Yang ada di layar sekarang nih guys Dan untuk teman-teman player baru Teman-teman bisa dapetin item in-game Yang banyak banget nih Maupun kamu pemain lama Atau yang baru kenal game ini Selalu ada sesuatu yang baru Buat kalian di Honka Impact Jadi tunggu apa lagi Download Honka Impact 3 sekarang juga Dari Samsul Ma Arief Raden Tanggal berapa kakak Lenzi Sama Bang Rian jadian Nah ini juga salah satu Yang rame banget ditanyain Udah sering dijawab Padahal ini woy Ya ampun Kami tuh jadian pertama itu Tanggal 20 Februari 2020 Jadi tanggal 20 Jadi tanggal 20 Bulan 2 2020 Wow Epic gak tuh Nah gak sengaja tuh Bagus gitu nomornya Keren kan Dari Dari Fikri At Fikri 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 Ak Mat 6457 Kok orang bernomor-nomor gini ya Tiba-tiba ya YouTube nih Siapa yang ngajak nikah duluan Bang Rian apakah Lenzi Aduh Aku jawab guys Lenzi Gimana yuk Sebenernya ini faktor umur sih Kalo aku ya Cewek biasa lah Kalo umur udah tua Atau pasti tanya Kapan nikah Kapan nikah Yaudah Aku nanya Rian Yang Mau nikah gak Yaudah Intinya aku duluan Yang ngajak Tapi Riannya Mau loh ya Aku seneng Dari Et Safarazah Mada Fasya 2286 Sumpah Sumpil Sumpil Susah banget Sekarang kenapa sih YouTube harus pake Et-ed gitu sih Kenapa gak nama channel aja Yaudah lah ya Apa boleh buat Tinggal dimana sekarang kak Oke Nah Rumah Rian Hahaha Ya Di rumahku Di rumah Rian Di Pekanbaru Riau Yes Next Dari Bismah8829 Kalo udah nikah Ada niatan pensi Youtube gak kak Enggak Nah kamu enggak Pengen aku pensi Enggak Aku kayaknya bakal pensi Eh enggak deh Eh Kalo aku gak tau guys Liat dulu lah Kedepannya Ya Intinya Let it flow aja sih Kalo aku ya Selagi channel gak nge-stack Dan selagi masih banyak yang nonton Wah masih lanjut-lanjut aja Bakal masih lanjut Iya Tapi kalo channel udah nge-stack gitu kan Gak ada yang nonton lagi Nah Puyeng tuh Gak tau mau ngapain lagi Saatnya mengundurkan diri Pum Pum Ilang Atau mungkin reinkarnasi Jadi VTuber lain kan Nah bisa juga Nah siapa tau Ini jadi VTuber Dari Edgalang Zafif 8704 Rasanya menikah Kayak apa Waduh Rasanya menikah Kayak apa tuh Kamu duluan deh Gimana Ada yang berubah Tidak Aku bingung ya Pertanyaannya Gimana Rasanya nikah Kayak apa Ini denger gak sih Aku garuk-garuk kepala Ya kayak ini Kayak Awalnya LDR Terus Serumah Gitu Itu aja sih Tidur bareng Gitu kan Ngapain-ngapain Hefanya bareng Gitu Jadi gak perlu Kayak Nanya-nanya lagi Lagi ngapain Nah itu udah dijawab Sama Lenzi guys Gak ngerti aku Jawabnya gimana Rasanya kayak Nikah Rasanya kayak apa Manis Asin Pahit Next dari Farhan Underscore 737 Kata Farhan Kak apa Momen terbaik Kakak sama Kak Rian Wah Momen terbaik Apa tuh Momen terbaikmu Dulu deh Momen terbaikku Sama Rian Ya itu Pas nikah Apalagi Pas akat Gak nyangka Gitu kan Udah sejauh ini Wah ternyata Aku bisa menikah juga Kayak gitu loh Aku mikirnya Kalau kamu apa Momen terbaik kita ya Ya momen terbaik kita Ya saat nikah sih Iya Bukan momen terbaik Secara pribadi kan Iya Iya pas nikah Pas nikah sih Pastinya Itu terharu banget Gak nyangka udah Udah sampe ke titik ini Gitu loh Gitu aja sih Sampai nangis Rian tuh Yang udah nonton QNR Rian Pasti Rian udah ngasih tau kan Rian nangis pas nikah itu Ya dan yang lain juga ikut nangis Nah iya Sekeluarga ikutan nangis Termasuk aku juga Terharu Ya gitu Soalnya kan Kayak Tiba-tiba hidupku udah Dah sampai situ aja gitu loh Tiba-tiba udah akat aja gitu Tiba-tiba Nah iya Gak terasa waktu Berjalan cepat gitu aja Perasaan kemarin tuh masih mikir Wah Aku mau naik kelas 1 SD nih Wah aku sudah kelas 1 SMP Wah sudah SMA Gitu kan Kok tiba-tiba udah nikah Time goes fast Emang waktu cepat banget Gak terasa Gila Dari Ad Kalista Wulandari 4585 Kata Kalista QnA untuk Bang Rian dan Kak Lenzi Ingin punya anak berapa Nah ini nih Ini nih dia nih Yang aku maksud tadi nih Di awal video nih Ini pertanyaan paling banyak Sumpah Jadi yaudah Kalista yang ini ya Yang Mewakilkan kalian semua Dengan pertanyaan yang sama Gimana tuh yang Ditanyain mau punya anak berapa Serius gak ada aku pikirin itu sama sekali Belum lagi Sumpah aku juga Belum mikir kesana guys Soalnya aku sama Rian Literally sekarang nih Masih merasa kayak Gimana ya Masih menikmati inilah Kayak Orang kan biasanya pacaran itu Deket-deketan gitu kan Meanwhile aku sama Rian Udah hampir 3 tahun pacaran Kemarin tuh LDR terus guys Jadi kami belum merasakan Mesranya pas Deket gitu Nah Setelah nikah ini Yang baru kami rasain Kayak gitu Kalau aku Karena memang belum Siap punya anak aja sih Jadi belum kupikirkan itu sama sekali Punya anak berapa Satu aja belum kupikirkan Nah Aku siap Pas Rian siap Jadi bagi yang nanyain Kapan punya anak Ya kami belum bisa jawab sih guys Kami pengen pelan-pelan aja gitu Menikmati Masa Setelah menikahnya Gak mau cepet-cepet Begitulah Karena kalau punya anak itu kan Tanggung jawabnya kan Besar banget itu Nah bener Dan kami juga masih masa-masa kayak Masih pengen berduaan gitu Manja-manja berdua gitu kan Main game berdua gitu Pokoknya apapun berdua deh Kalau udah punya anak nanti kan Ketika Rianya pengen manja-manja Gak bisa gitu Harus anak duluan yang diurus Kasian Rianya ntar Gitu Ya Parenting is not easy guys Jadi ya begitulah ya Semoga bisa terjawab Jadi intinya Mau punya anak berapa Gak tau Gak tau Dari Firman RMCC Eh Tuh Firman SMC Kita pernah satu squad gitu Tunggu firman mana nih Eh squad kita itu loh Jago dia kalau main sama kita SMC Aduh aku udah gak inget Hashtag Bucin Lagal Mas Rian sama Mbak Lin sih Kalau dikasih ngomongan Mau cewek dulu atau cowok dulu Nah Jawaban Pertanyaan Aku pengen Anak laki-laki sih Oh Iya kak Pengen cowok Yoi cowok Kenapa cowok Biar laki Biar apa ya Kenapa harus cowok Pengen punya anak cowok aja gitu Oh Biar bisa sama-sama barbar gitu Kayak bapaknya Ya gak juga sih Aku kan barbar gimmick doang Aku kan aslinya tidak barbar Kalau punya anak cewek itu kan Lebih Gampang aja gitu loh Ngurusnya kayak Dunia ini serem lah gitu loh Untuk anak cewek sebetulnya Oh I see Aku ngerti maksud Rian gimana Tanya Pak GM atau gimana gitu Pak GM kan punya anak cewek tuh Ya intinya Rian pengen anak cowok Biar lebih bebas Dan lebih santai ngurusnya guys Kalau anak cewek itu Misalkan kayak Udah SMP SMA gitu kan Kalau dilepas Rada-rada gamang gitu kan Takut Di apa-apain orang jahat Atau gimana gitu kan Aku juga gitu dulu Gak boleh kemana-mana sendiri Atau gimana Harus bareng orang tua terus Ya kalau Untukku sih Cewek atau cowok Mau dikasih apapun aku Ya Tuhan yang kasih ya Kita terima dong Gak boleh ditolak Mau cewek atau cowok Ya begitu Alright Dari Ades Safi Waduh Safi Sebelumnya Selamat atas pernikahan Kak Len-Len Sama Kak Rian Makasih Safi Cie dah halal Kiw-kiw Yoi Apa iya Ntar anaknya Kalau cowok dikasih Nama Zean Aduh Kalau ini Saya tak tahu ya Ini Banyak banget sih Yang nyaranin Nama Zean Gara-gara Ini ya Fun kit Dimana-mana Jujur nih Belum kepikiran Sampai sana Jadi aku gak bisa jawab sih Kalau soal nama anak ya Kamu gimana Yang Otak Rian Lo dimana Apa sih ini pertanyaannya sih Kalau ragu Berarti kayaknya enggak deh Entahlah Zean sih Nama yang keren ya Zean namanya keren Tapi entahlah Masalahnya Kalau nama asli Kami gak ada unsur Zeanya Itu kan gabungan dari Nama Rian dan lain Sementara Ya It's not My real name Gitu loh guys Jadi kemungkinan Kalau di in real life Sama Dunia internet Kemungkinan Ya Pasti beda lah Kalau mungkin Misalnya nih Misalnya Anak kami juga Bakal jadi Youtuber gitu Ya bisa jadi Kami nyaranin nama Zean ke dia Buat jadi Nama alias Ya Begitu aja sih Next pertanyaan dari Raistorm Raistorm Raistrom 9689 Gimana caranya agar Kalian tetap Mempertahankan cinta Selama 2 tahun Wah Aku juga bingung sih Sebenernya Jawab ini gimana Rata-rata pasangan Pasti Ada berantemnya Gitu kan Ada cemburu-cemburu Gaming Gitu Tapi pas aku Samarnya nih Ya adem ayem aja Intinya Kuncinya satu Aja sih Percaya Satu sama lain Udah Kok karakterku Menggigil Gini ya Ya caranya Percaya Saling percaya Aja sih Terus Saling mengerti Atur ego Masing-masing Kalau misalkan Salah satu Ada yang kayak Marah gitu Coba sabar Gitu loh Ngalah Simple as that Kalau kalian kuat ya Tapi Kalau emang Sifat-sifat kalian Berbeda sama pasangan Yaitu Ujian tersendiri juga Gitu Emang kayak Menggacah lah Intinya Dapetin pasangan itu Kalau dari pengalamanku sih Aku kan emang Udah pacaran beberapa kali nih Tapi semakin Aku dapat yang Baru Semakin baik Gitu loh Pasangannya Dari yang sebelumnya Ya gitu aja sih guys Dari pengalamanku pribadi ya Sampai dapet Rian Next Dari Ziz Underscore Alika Selamat atas pernikahannya Kak Lenzi dan Bang Rian Nyayan Pertanyaan dari saya Jika kalian serumah Apakah kalian Akan lebih sering Konten bersama Nah Enggak Justru makin jarang Soalnya kayak sekarang nih Contohnya nih Susah recordnya Nah ini guys Jadi kami nge-record Video kali ini tuh Bener-bener Saling ngebelakangin gitu loh Jadi suara kami tuh mantul Dan seperti inilah hasilnya Kalian bisa lihat sendiri kan Jadi kami kemungkinan Nunggu ini dulu Dibikin ruangan dulu Yang baru Jadi biar bisa Masih lama itu Mungkin tahun depan Masih lama banget sih Atau dua tahun lagi gitu Iya Gak tau dah Kapan kelar Tapi semoga secepatnya Dah ya Sabar Dari Ridi Craft Nah Wow Ready Si Ridi nih Happy wedding Kak Lenzi dan Bang Rian Ada logo itu nih Apa Simbol Berpesta Apa sih Konfeti Popeti Konfeti Konfeti By the way Aku penasaran Satu hal nih Kenapa Bang Rian Memangkas rambut panjangnya Nah Pertama Gini Ready Bapaknya Lenzi Nyuruh aku cukur rambut Kau enggak Gak bisa nikah Eh Gitu gak sih Ya Intinya bapakku Pengen Rian tuh Rapi rambutnya Iya Itu sih alasannya Dan setelah Aku potong rambut Sepertinya Wow Aku merasa Lebih better Aku Sekarang dia malah Suka rambutnya pendek Enak Asli rambut pendek Enak ternyata Jadi aku pengen Rambut pendek aja lah Terus kayaknya Jadi Rian-Niaian Bentar lagi Rambutnya Kayaknya makin pendek Jadi Rian-Niaian ini sekarang Ya Karakternya doang Rambut panjang Rian-Nia Sudah rambut pendek Makin mudah Ini lah Karakter Rian-Niaian ini Berarti kayak Rian Gambaran Aku yang dulu lah Berarti ya Gondrong gitu Ya Begitu Asli enak banget Sekarang diadam ayam Rambut pendek Lucu Mungkin kalau badanku agak berisi Lumayan berisi Mungkin aku coba panjangin lagi Soalnya kurus Gondrong Kayak pemakai guys Kayak nyabung gitu Takut aku Bekaca jadinya Kesian sendiri aku Nengok diri aku sendiri Next dari ZFRN6474 Selamat ya kak Semoga banyak rezekinya Amin By the way Kalau udah punya anak Masih mau bikin video Kalau udah punya anak Pensi Gitu maksudnya Aku punya anak Saatnya pensi YouTube Ya enggak lah ya Nggak mungkin pensi lah ya Ampun Ya kali Udah nikah Pensi YouTube Udah punya anak Pensi YouTube Nggak gitu Nggak gitu Cara mikirnya bang Ya ampun Pastinya tetap berkarya lah Soalnya Aku sama Rian Emang Enjoy aja gitu Bikin video di YouTube Gimana kami mau Pensi gitu Kalau masih Nyaman gitu Ngebikin video Yang jelas anak Diurus juga lah Kalau punya anak Jangan sampai Nggak keurus anak Jangan Kasihkan Iya Pasti lah Itu pasti lah Kalau nggak diurus anaknya Parah banget Oke Pertanyaan dari Irdan Fajrullah Rian Di 10 45 Bang Rian sama Kak Lensi Jarak umurnya berapa Waduh Aduh Personal question Aku jujurnya Kalau udah Ditanyain umur Aku langsung Langsung ngeles Atau gimana Tapi ya For this Q&A Aku bakalan Jujur ke kalian aja deh Biar nggak nanya lagi nih Tolong ya Aku tahu Aku sudah tua Dan aku Aku dari Rian Intinya sudah tua Guys Mau aku atau kamu nih Yang ngasih tahu Jarak umur kita berapa Aku merasa masih muda ya Ya Sebenernya Nggak tua-tua amat sih Tapi mungkin di Mata kalian Kami umur segini Udah tua Intinya kami beda jaraknya Tiga tahun Nah Rian itu umurnya 25 tahun Aku sekarang Baru menyentuh Bukan baru menyentuh sih Baru aja sih Ya baru aja naik Ya baru aja naik lagi Nah by the way Lensi ulang tahun Ya tanggal 9 kemarin Aku ulang tahun Ya tanggung jawab ya Medeto Aku nambah Umur guys Tidaknya Kado nya like lah ya Ya benar Kasih kado like Sebanyak-banyaknya Like dan komen lah ya Ya benar sekali Ini udah Udah ini Maksain record sih Sebenernya guys Belakang-belakangan ini Jadi kalian agak-agak Agak-agak Gimana ya Ngedegar suara kami Itu kayak mantul gitu Jadi maklumin aja ya Intinya aku sama Rian Jaraknya 3 tahun Rian 25 tahun Aku Tahun ini 28 tahun guys Ya aku tua guys Aku tau Alright Last question Terakhir nih Dari At Rira Rivin Bang Rian Kan habis syukur Ada minat ganti skin Jadi rambut pendek Enggak Semoga dibaca Enggak ada Tetap Gondrong Karakternya Oh Begitu Karena Walaupun rambutku sekarang pendek Rambut panjang Tetap Style keren menurutku Soalnya kalo rambut pendek Udah banyak banget gak sih Yang pake skin Nanti mirip semua Ntar kalo Loren Ntar kalo aku rambut pendek Mirip ini guys Wartel lemes Kayak Febri Kayak Febri Maistrim banget Rambut pendek Jadinya ntar gak ada Kayak ciri khas gitu loh Mending ya Biarin aja Rambut panjang terus Soalnya perambut Rian Udah pendek Di relive sekarang guys Ya karena Kapan-kapan Mungkin aku bakal panjang lagi Rambutnya Iya Bakal panjang juga Ntar ujung-ujungnya Jadi Gak perlu diganti juga Ke skin Segala gitu loh Oke guys Jadi ya Itulah semua pertanyaan Yang sudah aku ambil Dari Ya Community postku Yang kemarin guys Gimana menurut kalian Apakah Semua Rasa penasaran kalian terjawab Silahkan komen Di kolom komentar Oke Jadi ya Thank you banget Yang udah nonton Sampai habis Jangan lupa di like Dan subscribe Channel aku dan Rian Ya Sekian dulu Thank you for watching And see you In next video Bye 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 bye